Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menghitung elastisitas permintaan, jenis-jenis elastisitas permintaan, dan faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan Oke, yang pertama adalah kita akan membahas dulu apa itu elastisitas permintaan Sebelumnya rekan-rekan semua sudah belajar pastinya mengenai tentang permintaan dan fungsi permintaan Serta hukum permintaan seperti apa Pada bahasan kali ini, elastisitas permintaan itu adalah derajat kepekaan perubahan harga terhadap produk, barang, atau jasa yang diinginkan atau dibeli konsumen Jadi setiap perubahan harga pasti akan berpengaruh terhadap kuantitas barang yang diminta Nah, bagaimana derajat kepekaan perubahan harga terhadap permintaan itu disebut dengan elastisitas permintaan Berikut cara menghitung elastisitas permintaan Elastisitas permintaan atau ED yaitu rumusnya delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q Yang mana P ini adalah harga permulaan dan Q ini adalah kuantitas awal yang dipinta Nah, kita langsung masuk ke contoh soal semua rekan-rekan Harga buah apel di pasar turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram Jumlah permintaan di pasar meningkat dari Rp200.000 menjadi Rp300.000 per kilogram Ini berlaku hukum permintaan Yang mana jika harga barang turun maka akan menstimulus permintaan untuk meningkat nilainya atau kuantitas yang diinginkan Pertanyaannya adalah berapa tingkat elastisitas permintaannya? Oke, kita langsung kerjakan diketahui tadi Delta Q ya, delta Q ini adalah perubahan nilai kuantitas yang diminta Yang pertama, dari 200 kilogram menjadi 300 kilogram Maka selisihnya adalah 100 kilogram Dan delta P, delta P itu adalah perubahan harganya Perubahan harga yang terjadi pada soal tersebut yaitu Rp30.000 turun menjadi Rp20.000 Yaitu selisihnya adalah Rp10.000 untuk harganya Sedangkan P ya, harga mula-mula atau harga awalnya adalah Rp30.000 Dan nilai Q nya ya, kuantitas yang diminta awalnya yaitu 200 kilogram Nah, ini adalah penyelesaiannya ya Setelah kita tuliskan rumusnya yaitu delta Q per delta P dikali P dibagi Q Maka angkanya sudah ditemukan tadi Yang mana delta Q nya itu adalah 100 kilogram Kita tulis saja 100 Dan nilai delta P nya yaitu Rp10.000 Kita tulis saja Rp10.000 Lalu dikali nilai P nya, P yang mula-mulanya, P awalnya yaitu adalah Rp30.000 kilogram Dan kuantitasnya, kuantitas yang pertama atau yang diminta sebelum harganya berubah yaitu Rp200.000 Maka didapat hasil 1,5 Nah, ini adalah derajat kepekaan atau kita bisa sebut elastisitasnya dari soal yang barusan kita bahas Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas permintaan Kalau tadi kita sudah mengerjakan elastisitas dengan hasil 1,5 dari latihan soal Berikut ini adalah jenis-jenis elastisitas permintaan Yang pertama disebutkan elastis Permintaan disebut elastis Jika koefisien ed atau n nilai n nya sama dengan lebih besar dari 1 Nah, kita lihat lagi untuk contoh soal yang ada Hasilnya adalah 1,5 Ini berarti lebih besar dari 1 Dan ini disebutnya adalah elastis Contoh produknya tadi Bisa buah-buahan Atau bisa pakaian yang mengikuti tren Jadi, pakaian ini Contoh produk yang elastis Berikutnya ada elastis sempurna Dikatakan elastis sempurna Apabila nilai koefisien permintaannya Atau n itu tidak terhingga Contohnya adalah Barang-barang mewah dan barang-barang yang Banyak penggantinya Contoh produknya Jika logam mulia Emas Harganya turun drastis Dan ini akan menyebabkan Permintaan Kemungkinan menjadi bertambah Atau bahkan tidak terhingga Selanjutnya adalah Inelastis sempurna Ini adalah suatu komoditas yang Jika harganya naik Mungkin seberapapun Maka tidak berpengaruh Terhadap permintaannya Karena nilai koefisien permintaannya itu 0 Contoh komoditasnya apa? Ini adalah obat-obatan Jadi, untuk obat-obatan Naik seberapapun Saya rasa Orang akan tetap membeli Karena itu merupakan kebutuhan yang mendesak Selanjutnya Dikatakan inelastis Apabila koefisiennya Nilai nnya itu Kurang dari 1 Nah, ini Biasanya juga Produk-produk yang Begitu harganya naik Tidak terlalu berpengaruh Terhadap Pembelian atau permintaannya Contohnya Makanan pokok Jika beras naik Masyarakat tetap akan membeli beras Jadi, tidak terlalu berpengaruh Mungkin permintaannya hanya turun sedikit saja Tapi tetap Ada permintaan disitu Lalu, elastis uniter Maksudnya apa? Ini adalah tingkat Perubahan harga Yang akan sama dengan Permintaannya Contoh Produknya Yaitu Produk yang banyak Substitusinya Yang mana disebut Elastis uniter ini Jika hasil hitung Dari nilai Elastisitasnya Itu N sama dengan 1 Jadi Koefisien permintaannya Edinya itu Hasilnya adalah Satu Bulat Selanjutnya Adalah faktor-faktor Yang mempengaruhi permintaan Yang pertama Ada Komoditas Substitusi Artinya apa? Barang-barang yang Memang banyak Barang penggantinya Ini memiliki Elastisitas Artinya Barang itu adalah Elastis Akan sangat pekat Terhadap perubahan harga Karena orang Bisa beralih Ke barang lain Yang fungsinya sama Lalu Presentasi pendapatan Jadi Ini Mengarah kepada Selera Masing-masing individu Atau konsumen Yang mana Jika Konsumen tersebut Menyukai suatu Komoditas Mungkin Makanan Atau fanatik terhadap Suatu Produk Atau brand Jika harganya naikpun Mereka akan tetap beli Jadi Memang mereka sudah punya Alokasi dana Untuk Membeli Hal-hal yang mereka Inginkan Atau senangi tersebut Yang kemudian adalah Jangka waktu Dalam jangka waktu Ini adalah Jika kita bicara Dalam jangka pendek Permintaan itu cenderung Lebih Inelastis Karena konsumen Tidak dapat segera Menguat perilaku Mereka Yang artinya Yang artinya Ya Konsumen Mau tidak Mau akan tetap Membeli produk itu Jika ada perubahan harga Karena tidak ada Waktu untuk Mempertimbangkan Namun beda halnya Dalam jangka panjang Permintaan Akan menjadi lebih Elastis Karena konsumen bisa mencari Alternatif Atau menyesuaikan Kebiasaan mereka Terhadap Konsumsi suatu Barang Atau komoditas Nah itulah faktor-faktor Yang mempengaruhi Permintaan Demikian yang dapat Saya sampaikan Jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan ditanyakan Pada forum diskusi Selamat mengerjakan Forum diskusi semuanya Saya akhiri Penjelasan saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh